Satu-satunya jalan adalah bagaimana mengembalikan daya beli dari para konsumen dan kepercayaan indeks konsumen untuk membeli ataupun mengkonsumsi produk-produk tersebut. Dan yang paling penting mungkin kita berharap bahwa vaksin segera bisa diimplementasikan sehingga psikologik dari para konsumen bisa tumbuh kembali, bisa confidence untuk melihat bahwa sebetulnya situasi sudah akan segera normal dan biasanya dengan psikologik demikian, biasanya dengan media sosial dan sebagainya dan juga akan sangat mendampak dengan cepat bahwa akan mengembalikan kepercayaan konsumen terhadap daya beli tersebut. Ini memang isu daya beli ya Pak Hari ya. Kalau kita tadi sempat, Anda juga sempat mention pemerintah hadir untuk membalancing kondisi ini memang beberapa kali kan memang sudah ada beberapa stimulus yang diluncurkan juga oleh pemerintah. Seperti apa pelaku usaha industri ini merasakan cukup terasa atau tidak? Apalagi kalau baru-baru ini untuk genjot daya beli kan akan ada cair gaji ke-13 kemudian juga akan ada tambahan gaji juga untuk pegawai swasta begitu ya. Anda melihatnya seperti apa? Seberapa optimis ini akan cukup berhasil untuk mendongkrak daya beli dan seberapa berhasil stimulus yang sudah diberikan sebelumnya Pak untuk industri sendiri? Sebetulnya stimulus itu sangat bagus, tetapi implementasinya yang kita harapkan, yang kita lihat itu kemungkinan mungkin agak terhambat. Karena memang begitu luasnya Indonesia, data siapa yang punya, istilahnya kan ada income yang 5 juta yang akan disubsidi dan sebagainya. Apakah itu tepat sasaran gitu? Tergantung implementasinya. Kalau implementasinya benar dan cepat, saya pikir itu cukup membantu. Yang kita khawatirkan adalah implementasinya tidak bisa cepat dan salah sasaran dan itu bisa jadi sia-sia ataupun paling tidak bisa menahan penurunan daya beli masyarakat gitu. Oke, Anda menyayangkan soal permasalahan implementasi begitu ya Pak, yang tampaknya juga kurang begitu lancar. Jadi sejauh ini juga tidak terlalu terasa ya, cukup signifikan atau justru tidak terasa sama sekali stimulus yang sudah diberikan sebelumnya nih Pak? Sebetulnya kalau lihat, sebetulnya belum kami rasakan sampai bulan Juli ataupun awal Agustus ini gitu. Mudah-mudahan di kuartal keempat kita bisa merasakan efek dari stimulus dari pemerintah. Oke, jadi belum dirasakan oleh pelaku usaha sama sekali ya Pak ya, sampai dengan lewat dari semester satu ini. Ini kita mencoba untuk melihat dari view-nya Pak Hari sendiri begitu ya, dari sisi pengusaha atau dari apa yang dilihat dengan kenyataan yang ada begitu ya. Ini kan banyak sekali pandangan mengenai Indonesia akan menyusul beberapa negara lain untuk masuk ke jurang resesi. Nah, pandangan Anda sendiri seperti apa? Saya pikir pemerintah sudah berusaha untuk mencegah di kuartal ketiga ini supaya tidak minus DGP-nya, sehingga tidak masuk ke resesi. Makanya stimulus itu segera dilakukan dan presiden kita kan juga cukup tegas ya, kepada para menterinya supaya cepat segera diimplementasikan gitu. Mudah-mudahan itu bisa terjadi sehingga kita tidak masuk ke jurang itu resesi, di mana dua kuartal berturut-turut negatif itu. Karena kita sudah negatif minus 5% lebih di kuartal kedua.